Pemirsa Abbot Indonesia menghadirkan inovasi teknologi fitur baru yakni Growthpedia yang terdiri atas Growth Tracker dan juga Growth Augmented Reality. Ini sebagai solusi orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak sejak dini secara cepat, kapanpun dan dimanapun. Baraknya malnutrisi stunting pada anak dengan rentang musya di bawah 5 tahun membuat Abbot Indonesia menunjukkan inovasi teknologi untuk memantau tumbuh kembang anak. Inovasi tersebut dilakukan dengan meluncurkan Growthpedia alat pengukur tinggi badan dan penyedia kiat gizi online. Salah satu manfaat Growthpedia yakni mempermudah orang tua memantau pertumbuhan anak secara berkala di mana saja dan kapan saja. Tak hanya itu peluncuran Growthpedia ini juga sebagai wujud membantu para orang tua agar fokus membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Karena salah satu kunci mengetahui adanya gejala malnutrisi sejak ini adalah dengan mengukur tinggi badan dan berat badan secara teratur pada anak. Saat ini sedang pandemi, kita jangan sampai lengah. Nanti bisa-bisa angka stuntingnya meningkat lagi kalau kita lengah seperti itu ya. Jadi tetap monitoring pertumbuhan itu penting sekali. Stunting dapat dicegah dengan pemberian nutrisi yang tepat dan pemantauan pertumbuhan yang ketat agar mencapai pertumbuhan optimal di masa depan. ABOT has been supporting Indonesia with clinically prevent nutrition to help fulfill Indonesian children's nutritional intake that leads to visible growth. Do you know that genes only account for 20 to 40% of the child's adult height or the height of the first five years of life? Only 20 to 40% is determined by genes in the first five years of life. Nutrisi memainkan peran dan menentukan pertumbuhan anak dalam lima tahun pertama masa pertumbuhan. Maka itu penting bagi orang tua mempersiapkan fondasi yang kuat dengan memastikan nutrisi yang tepat sejak didi. Dari Jakarta Putri Melati, Rizky Yulianto Ahmad Muharlin, AINews, melaporkan.